Empat pimpinan DPRD Provinsi Jambi yakni Cornelis Buston, Surman Manap, Khumaini Zaidi, dan Sah Bandar disebut-sebut dalam dakwaan KPK terhadap tiga terdakwa kasus suwa pengesahan APBD Provinsi Jambi tahun 2018. Dalam surat dakwaannya, Jaksa KPK menyebut nama pimpinan dan juga sejumlah anggota DPRD Provinsi Jambi. Nama pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Jambi disebut terkait dengan dugaan pemberian suwa terkait pengesahan RAPBD Provinsi Jambi tahun 2018. Nama-nama yang disebut diantaranya, Cornelis Buston, Surman Manap, Shah Bandar, Khumaini Zaidi, Cekman, LLW, Parlagutan, Supriyono, Tajuddin Hasan, dan beberapa nama lainnya. Jaksa KPK menyebut, suwap yang diberikan untuk pimpinan dan anggota Dewan berbeda, sedangkan untuk pimpinan Dewan diberikan dalam bentuk proyek. Selain itu, suwap untuk setiap fraksi nilainya juga berbeda, tergantung dari jumlah anggota masing-masing fraksi. Masing-masing anggota DPRD Provinsi Jambi mendapat uang Rp200 juta, sedangkan para pimpinan Dewan meminta diberi proyek dan fee 2% dari proyek Jalan Layang Kota Jambi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bahkan pada Senin malam 27 November 2017, sebagian besar uang ketok telah dibagikan ke sejumlah anggota Dewan. Wahyudi dan Ivan menyerahkan uang senilai Rp700 juta kepada Cekman untuk partai Nasdem dan Hanura. Rp600 juta diberikan ke LHelwi untuk PDIP, Rp400 juta melalui Parlagutan Nasution untuk P3. DPRD Provinsi Jambi yang dinadiri, yaitu koneknis Bustos, Rp400 juta DPRD Provinsi Jambi, berumah-umah-umah ini, saya di siap badan, dan siap badan yang membahas tentang adanya keinginan dari Rp400 DPRD Provinsi Jambi untuk memperoleh sejumlah uang. Sedangkan untuk pimpinan DPRD akan memperoleh proyek-proyek dan pemerintah Provinsi Jambi tahun 2018, jelak-jelak-jelak-jelak-jelak-jelak-jelak. Sobirin, Cek TV melaporkan.